Yo, what's up, pecinta Marvel Indonesia? Welcome back to Reiner DC Channel, mana memberikan hope di hati kita! Gue bener-bener kasihan sama Thor di awal filmnya Avengers Infinity War ya, dia nggak bawa senjata, matanya tinggal satu, keluarganya, adiknya mati ya, tapi untungnya Thor ini ketemu sama Rocket and Groot ya, dan membentuk suatu tim yang keren mereka bertiga dan dibantu untuk mendapatkan Stormbreaker ya, senjata yang luar biasa keren ya, jadi spesial banget, hari ini kita akan review Marvel Legends dari tim ini. Ini dia guys, Marvel Legends Thor Rocket and Groot from the Avengers Infinity War 3 Pack ya, keren banget, ada seri ketiga orang ini di dalam satu tim ya, satu kardus isi tiga, keren banget, gue suka ya. Kita sebentar lagi akan lihat masing-masing karakter bersama aksesorisnya, tapi sebelum itu kalian subscribe dulu ya, jangan lupa, gue kasih waktu, one, two, three, oke, thank you very much ya. Pertama-tama kita akan lihat si Thor setelah itu Rocket dan berikutnya, Groot! Ini dia guys, Thor ya, kasian banget, matanya ditutup satu, tapi menurut gue headscop-nya ini gila, keren banget, persis kayak Chris Henshort ya, human skin-nya dapat banget, terus ekspresi wajahnya oke, ini penutup matanya yang hitam ini juga oke, ini kumis dan jangkutnya kelihatan semua, ini keren sih, fotorail technology yang dipakai sama Hesbro, kali ini juga keren banget ya, gue suka, rambutnya ini juga oke, warna pirangnya bagus, motifnya, ini rambutnya gak ke atas dikit, di depan, lalu ini bagian belakangnya, ini oke sih menurut gue, ya, ya, kasian banget ya, 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 ini untuk bajunya keren guys, ya, ya, lagi gak pake jubah kali ini ya, tapi ini gue suka, motifnya, silver-silvernya ini keren, dan sebetulnya ini, bagus banget, karena dia ada efek petirnya, cuman, I don't know why, kok kali ini warnanya silver ya, bukannya, petir itu warnanya biru guys, ya, gak tau ya ini kenapa, ini kalau misalkan biru, dan benar-benar kayak, petir beneran gitu, wah gila, tambah keren banget ini ya, tapi menurut gue ini, ya oke lah, gak apa-apa, ini timbul guys ya, warna silver-silver disini, ini timbul, keren banget, gue suka, ini bagian belakangnya, ya, polos, standar, tapi tetap detail, menurut gue oke, ini lengannya, keren, ya, ototnya keluar semua, bagus, tapi ya, karena dia sleeveless, ya, engsel-engselnya, ini kelihatan banget, jadi, ya, tapi ya gak apa-apa sih, ini ada, dekernya ya, pelindung tangannya, bagus menurut gue, ya, ini untuk tangannya, standar tangannya, sama aja, seperti biasa, keren, bagian bawahnya, ini celananya, lekukan-lekukannya, semua dapat guys ya, gue suka, oke, dan ada bootnya guys, ini cukup detail sih, overall Thor ini, keren banget ya, oh iya, sebetulnya, dia ini dapat aksesoris ya, tapi menurut gue, itu gak perlu banget, ya, dia tuh dapat, sama, dapat pedangnya, hemdal ya, panjang gitu, keren, tapi menurut gue, ngapain sih, Thor dikasih ini tuh, ya, menurut gue gak perlu, cuman, gue gak tau, itu barangnya dimana, ya, gue gak tau, sudah hilang ya, coba ntar gue cari lagi, cuman, ya menurut gue itu, gak terlalu penting ya, jadi ya gak apa-apa sih, bawa si Thor ini doang, menurut gue sudah keren ya, dan anyway, buat, artikulasinya Thor, lu bisa naikkan kepalanya dia segitu, turun, side to side, ada pivotnya, sedikit-sedikit, untuk lengannya, dia ke atas, segitu guys, ya, putar, ada, bicep swivel disana, kemudian, double joint at elbow, lalu, tangannya side to side, dan hinge-nya ini, sedikit-sedikit, sedikit sekali hinge-nya ya, ini yang kebawah agak banyak sih, untuk torsonya, lu bisa ke depanin, segitu doang guys, ke belakangnya, lumayan, kemudian, ada diaphragm, dan pivotnya ini banyak, oke, wicep swivel tidak ada, kakinya bisa diangkat ke samping, kemudian, dia nendang ke depan, ke belakangnya sedikit, ada upper thigh cut disana, kemudian, double joint at knee, seperti itu, untuk bootnya, dia naik turun, dan juga ada angle pivotnya, . Ya, rocket dapat 2 pistol kecil ini ya, tapi gila sih, hasbro, lu bikin barang sekecil ini, tapi bisa detail ya, warna silvernya, gun metalnya bagus, ya, dan, mergo cukup detail ya, tapi yang ini agak soft guys ya bisa kayak gitu, kalau ini lebih kaku sih ya sebetulnya modelnya keren semua cuman gue harap ini materialnya lebih kaku ya, lebih kuat dan ini kecil banget guys ya lo bayangin aja cuman sekuku gitu ya jadi kalau misalkan lo gak lagi butuh ini lo gak taruh di kedua tangannya roket lo simpen aja ya, hati-hati hilang ya, dan berikutnya kita dapat tembak yang ini guys wah ini gila, ini gede banget ya apa gak berat gitu ya, roket kecil tapi tembaknya kayak gini, keren ini keren banget, gue suka detailnya oke, warna shivelnya not so bad I think ini ada oldernya 2, oke banget ya dan kita coba pasang ya guys ini tangannya satu disini kemudian kita tekuk dulu nah tangan satunya guys, ini sebetulnya ya, roket itu gue seneng dapat tembak kayak gini cuman kadang ya megangnya tuh agak gak bener gitu loh dia tuh kadang-kadang sulit untuk gripnya di bagian sini kalau untuk tangan kanannya untuk holder yang disebelah sini menurut gue sudah oke cuman sometimes ini loh kita untuk bikin jarinya pas disini kayak sekarang ini tuh kadang-kadang agak sulit nah, tapi ya pelan-pelan deh gak apa-apa kalian pasti bisa kok ya dan untuk pistol yang kecil guys ya kita coba taruh sini cuman ini agak ada rawan jatuh guys ya karena ini kecil dan tangannya ini kukunya itu soft ya jadi kalian harus perhatikan bener-bener jangan sampai jatuh ya kalau jatuh hilang gak awat sayang sekali ya ya kurang lebih kayak gitu dan untuk roketnya sendiri guys ini imut banget gue suka ya lucu banget wajahnya ya walaupun roket ini tuh nakal ya menyebalkan kurang ajar tapi gue suka wajahnya ini tuh imut banget lucu ya warnanya juga bagus perpaduannya ya dari mulut sampai yang telinga kemudian kepala yang belakang ini juga oke menurut gue mirip banget kayaknya di film gue gak terlalu komplain untuk eskapnya si roket ya dan ini gue suka karena dia ada tekstur-teksturnya ya ya gak berhulu tapi setidaknya ini ada teksturnya gue suka ya matanya bagus juga ya gue suka ini sayangnya mulutnya gak bisa dibuka guys bisa tapi ya kalau perlu tarik ya nanti dia kembali lagi jadi tidak ada engsel atau artikulasinya sebetulnya tinggal lu tarik nanti dia kembali lagi ya dan untuk bajunya oke sih gak masalah menurut gue warna birunya ini oke ya dia ini juga slifeless keren ini bagian punggungnya ya ini lucu sih menurut gue ya dan ini untuk lengannya ya mungil banget ini kukunya kerasa semua ya ini juga lengannya ada tekstur-teksturnya kayak yang di kepala bulunya gitu keren menurut gue ya dan poster tangannya yang sebelah sini agak berbeda guys ya tapi ini kukunya tetap kerasa kok ya sama ya ini untuk bagian bawahnya ini ada celananya oke sih ini kakinya ya ini kan celananya cuma sampai situ tuh nah ini kakinya juga ada tekstur-teksturnya untuk kaki yang paling bawah ini jari-jarinya juga kerasa dan untuk ekornya ini juga lucu ya ini kerasa banget ya teksturnya gue suka sih ini posternya juga lucu ya lebih kayak gini keren menurut gue ya ya oke sih si roket ini keren menurut gue ya dan untuk artikulasinya lu bisa naikkan kepalanya sedikit sekali guys ya dia ke bawahnya juga dikit ke samping biasa bifitnya ada dikit-dikit lalu lengannya ke atas jauh ya dia putar kemudian ini artikulasi tangannya kayak female character ya jadi kalau bicep swivel itu digantikan dengan rotation yang di dekatnya engsel ini nah lu bisa putar gitu kemudian ini juga cuman single joint at elbow ya untuk handnya dia side to side dan hinge-nya gak ada ya untuk bagian torsonya lu bisa ke depan sedikit banget ke belakangnya juga sedikit ya dia ada rotation dan bifitnya lumayan untuk kakinya dia bisa diangkat samping lumayan ya cukup lah untuk nendang kedepannya segitu ke belakangnya jauh guys ya ada upper thigh cut disana kemudian ini cuman single joint at elbow dan untuk kakinya dia side to side dan tidak bisa naik turun angle pivot juga tidak ada ya untuk buntutnya lu bisa putar ya dan ini artikulasinya bisa ke samping doang nah kalau lu mau naik ke sana gak bisa turun ke sana gak bisa jadi cuman samping gini doang kalau lu perhatikan Groot itu selama di film suka mainan game gitu ya dan niatnya ini marvel legend kasih itu game nah ini tapi modelnya kayak ipad gini dan apa ya ini gak kayak di film sama sekali deh ya ini juga lu bisa lihat jari gue di belakang sana ya ini transparan ya cuman ada motif-motifnya gitu tapi apa sih ini gak gak kayak game buat ya harusnya kan ada kayak tombol-tombolnya gitu waktu Groot mainan tapi ya menurut gue ini sama sekali gak kayak di film sih tapi ya sudahlah buat hiasan aja gak apa-apa dan cara pasangnya ini harus dua tangan ya guys lu bisa gripkan di jarinya si Groot lalu dipegang tangan dua kayak gini ya dia lagi Untuk headscope nya si Groot ini keren banget Lucu ya, ekspresi wajahnya cuek-cuek Gimana gitu ya Imut banget, gue suka ya Untuk matanya menurut gue ya It's not too bad ya, mulutnya Itu lagi kayak gitu, lucu ya Dan ini juga memberikan Kesan kayu gitu ya Keren banget, ada garis-garisnya Seraput-seraputnya, kerasa semua Ini bagian kepala yang di atas ya Itu keren banget guys, ya Dan ini gue suka, ini mungkin kalau Orang ibarat kayak ada poninya Rambutnya ini, lucu banget Keren, ini yang di dalam Ini juga terasa banget teksturnya ya Nah gitu, dan untuk Badannya ini juga keren banget guys Teksturnya kayu, kerasa beneran Ini gila, gue suka Ada motif-motifnya, garis-garisnya Semua ini menurut gue oke ya Dan untuk tangannya ini juga Kerasa semua tekstur kayunya Keren ya, tangannya Memang kecil ya, kayak pensil Gitu, dan untuk jari-jarinya Ini juga oke ya Agak lancip-lancip sih jari-jarinya Cuman gak masalah Keren, detail sih Dan posenya sama yang sini Mirip-mirip kok guys Ya, tangannya Kurang lebih sama kok Nah ini untuk bagian Punggungnya Ini untuk kakinya Mungil juga ya Kayak pensil Kerasa semua teksturnya Gue suka banget sih Sama gerut ini ya Ini untuk bagian di bawah ya Ini dari kecil Kemudian dia agak melebar Agak kebal bagian kaki yang bawah sini Keren, dan ini untuk bagian bawahnya Gila sih ini Keren banget Benar-benar kayak pohon Gue suka Ya, gue gak tau lo banyak komplain untuk Teen Grid kali ini ya Dan untuk artikulasinya ya Dia bisa naik kepala Segitu doang Ke bawahnya malah banyak ya Kemudian side to side Dan juga ada Bivetnya dikit-dikit Untuk lengannya dia naik Lumayan Putar Ini juga Mirip-mirip kayak karakter Female guys ya Jadi rotasinya disana Bukan disini Kemudian Engselnya juga cuma single joint Ya Untuk tangannya side to side Dan ada hinge up and down Seperti itu Ya Untuk torsonya Lo ke depannya Dikit banget Ke belakangnya juga Sedikit sekali Ya Di sini ada Rotation Dan pivotnya ada Sikit-sikit ya Untuk kakinya Lo bisa angkat Dia jauh ya Oke ini Kemudian dia Nendang ke depan Segitu Ke belakangnya sedikit Ini upper shortcut tidak ada Tapi di daerah sini ya Setelah ini Setelah single joint Di sini ada Rotasinya Ya Dan untuk kaki yang paling bawah Ini dia naik sedikit Turunnya banyak sekali Sampai kayak gitu Kemudian ada angle Untuk tingginya tor Ini 7 inch guys ya Lumayan tinggi Gue suka Untuk tin grudnya Under 6 inch ya Dan untuk rocketnya Kecil banget Mungil ini cuma 3 inch Ini dia guys Sekali lagi Tor rocket and grud Ya gue seneng banget Punya ketiga karakter ini Dan gue sangat apresiasi Hezbro Karena dia mengeluarkan Satu box Khusus isinya Tim mereka bertiga Keren banget ya Dari nilai 6 sampai 9 Gue kasih nilai 9 ya Karena gak terlalu banyak Yang gue komplainkan Dari ketiga karakter ini ya Gue seneng banget Oke guys Thank you very much For watching my video this time I hope you enjoy the video Ya don't forget to subscribe ya Dan sampai jumpa Di video berikutnya Have a nice day And God bless you Salam Mainan berikan Home di hati kita Sampai jumpa Terima kasih.